Kesorotan lainnya, sejumlah fakta mulai terkuak di balik pembunuhan Rini Mariani, perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam koper di wilayah Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada 25 April lalu. Sebelumnya, pelaku ditangkap saat berada di rumah istrinya di Palembang, Sumatera Selatan. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya, Komdes AD Arishyam Indradi mengatakan pelaku dan korban saling mengenal lantaran bekerja di perusahaan yang sama. Komdes AD Arishyam Indradi menambahkan sebelum membunuh korban, korban sempat berkencan di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat. Pusat membunuh, pelaku menggasak uang sebesar 43 juta rupiah milik perusahaan yang hendak disetorkan ke bank oleh korban. Ada beberapa hal yang ditemukan dari fakta penyidikan. Sementara ya, sementara tidak terlalu mendalam, meragakan besok akan disampaikan lebih rinci. Yang pertama, korban diduga terjadi perbuatan atau disetubuhi korban di hotel di daerah Bandung. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana disetorkan ke bank, uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil. Fakta yang ditemukan sampai dengan hari ini, rekan kerja di sebuah perusahaan swasta, korban infonya sebagai kasir dan tersangka sebagai auditor di perusahaan yang sama, cuma berbeda cabang. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku baru saja melangsungkan pernikahan pada Maret lalu. Dugaan sementara, uang yang digasak pelaku hendak dipakai untuk acara resepsinya pada 5 Mei mendatang. Ada informasi seperti itu, baru saja menikah, akad nikah, namun akan dilakukan resepsinya, akad nikahnya sudah. Untuk pertanyaan tentang motif, masih dilakukan mendalaman yang jelas, fakta-faktanya itu. Ditemukan mayat seorang wanita, kemudian akhirnya diamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku, ditatapkan tersangka dan sudah ditahan. Kemudian ada fakta, dua peristiwa tadi ya, dugaan persetubuhan dan... Jejak AA sebagai pelaku pembunuhan Rini Mariani. Terendus polisi dari rekaman CCTV Hotel, tempat keduanya terakhir kali terlihat. Usai membunuh, pelaku memasukkan korban ke dalam koper dan membuangnya di wilayah Cikarang Barat, Bekasi, dan kabur ke Palembang. Sebelumnya, pelaku berinisial AA ditangkap di kediaman istri yang baru dinikahinya di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, Polres Tabes Bandung, dan Polsek Cikarang. Suami korban meyakini pelaku membunuh sang istri lantaran ingin menguasai uang perusahaan yang hendak disetor korban ke bank. Korban diketahui sebagai kasir, sementara pelaku merupakan auditor di perusahaan yang sama. Suami korban, Ganda Permana, mengatakan pihaknya meyakini pelaku ingin menguasai uang yang dibawa korban. Ganda menambahkan, keluarganya sempat menanyakan keberadaan korban kepada pelaku, namun menyarankan untuk tidak melapor polisi. Atas perbuatannya, Ganda dan keluarganya berharap pelaku mendapat hukuman yang berat. Dia ingin menguasai hasil setoran itu dan harta benda korban untuk biaya resepsi dari uang setoran itu. Kalau saya setinginnya hukuman mati, karena ini yang saya ikuti ini juga sudah selaku sudah merencanakan. Dua, dia sangat diadap. Saudara, hari ini Polda Metro Jaya akan merilis pembunuhan wanita dalam koper. Lebih lengkapnya kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Taufik Riyadi di Polda Metro Jaya. Selamat pagi Taufik, dapat Anda sampaikan kepada kami pukul berapa nantinya rilis akan dilaksanakan. Dan hingga pagi ini, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan dugaan motif dari pelaku membunuh korban? Ya, Imran dan juga saudara, memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, rencananya pihak dari Polda Metro Jaya, khususnya dalam hal ini di Reskrimum, Polda Metro Jaya yang menangani kasus ini akan melakukan rilis terhadap pembunuhan, terhadap temuan mayat, perempuan yang di dalam koper ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia pagi hari. Ini akan dilaksanakan di Reskrimum, Polda Metro Jaya saat saya melakukan rilis terhadap pembunuhan dari kepolisian ini adalah pembunuhan ketika pelaku ini sebesar Rp43 juta. Pada tanggal 17 Maret yang lalu, sehingga uang yang cukup banyak, selamat menikmati.